Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Prabowo Hindarto, di channel pertama Desain Rumah di Indonesia. Kali ini saya mengetengahkan sebuah desain yang diperuntukkan untuk menjawab salah satu pertanyaan soal rumah dengan kolam renang. Kebetulan kalau kita lihat desain-desain rumah dengan kolam renang itu biasanya kolam renangnya di belakang. Tapi kali ini saya mencoba pendekatan lain yaitu kolam renangnya ada di depan. Begitu kita masuk, kita langsung disuguhi suatu pemandangan dari kolam renang yang lumayan keren ya menurut saya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan baru, moga-moga bisa diterima. Yuk kita lanjutkan dengan melihat bagaimana desain rumah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara umum, kesan yang ingin ditampilkan adalah modern dengan sedikit gaya arsitektur Bali. Gaya modern etnik ini tetap dengan atap rumah bentuk prisma yang cukup lazim. Kesan depan rumah agak tertutup, tapi dengan batu ekspos diharapkan akan terlihat tetap estetis. Memasuki area kolam renang kita mendapati area privat yang sangat menyegarkan. Area ini sesuai untuk aktivitas keluarga maupun menerima tamu di teras depan. Sebuah air terjun mini tentunya juga memberi suara gemericik air di sekitar rumah. Terima kasih telah menonton! Rumah ini konsepnya tanpa ruang tamu, tapi tergantikan oleh ruang keluarga yang besar dan terbuka. Di sebelah ruang keluarga terdapat area ruang makan dan dapur. Area ini juga bisa dipakai sebagai area berkumpul keluarga. Terima kasih telah menonton! Naik ke lantai 2, kita melalui tangga dari material kayu sampai ke area foyer lantai 2. Di sini kita kembali mendapati area ruang keluarga di lantai 2. Oke, itu tadi adalah desain rumah dengan konsep kolam renang di depan. Bila Anda suka desain ini, silakan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!